Fenomena pengangkatan Dimas Kanjeng sebagai salah satu raja baru di Nusantara mendapat kritikan dari Raja Keraton di Jerbon, Jawa Barat. Pengangkatan raja atau sultan harus memiliki enam kriteria yang menjadi syarat mutlak. Sultan Kesepuhan Pangeran Raja Adipati Arief Nata Diningrat mengkritik fenomena pengangkatan raja yang terjadi di wilayah Probolinggo, Jawa Timur itu. Pasalnya penobatan status raja atau sultan di Nusantara harus memiliki enam kriteria, seperti harus memiliki keraton, abdi dalam, wargi-wargi, pusaka peninggalan, dan sejarah keraton itu sendiri. Sultan Kesepuhan menambahkan pengangkatan raja atau sultan di Nusantara tidak boleh sembarangan. Untuk itu penobatan Kanjeng Dimas taat pribadi sebagai raja baru di Nusantara turut dipertanyakan. Ada di struktur Ketata Negaraan Republik Indonesia ini hanya di Yogyakarta saja dengan Undang-Undang Keistimewaan. Kalau yang lainnya itu tidak ada di dalam struktur Ketata Negaraan kita. Yang kedua adalah pada waktu Republik Indonesia ini merdeka, itu ada yang masih kesultanannya atau keratonnya itu berfungsi, ada yang sudah tidak berfungsi.